Pemisah Siloam Hospital memberikan bantuan berupa alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan untuk korban gempa dan juga tsunami di Palu dan Donggala. Selain itu, Siloam Hospital juga menempatkan beberapa tenaga medisnya di rumah-rumah sakit umum di daerah Undata. Dim tenaga medis Siloam Hospital dipimpin Dr. Erik Prawira Soehardi. Mereka dijemput langsung oleh TNI Angkatan Laut di Bandara Mutiarasis Al-Jufri, Palu. Regional Risk Management PT Matahari Putra Prima, Daud, mengatakan selain bantuan medis Siloam Hospital, Lipo Group melalui Hypermat juga memberikan bantuan makanan dan minuman untuk kebutuhan dokter dan perawat di RSUD Undata Palu. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini telah hadir tujuh rewan medis dari Siloam, di mana grup kami, grup Lipo peduli untuk tsunami Palu dan Donggala. Jadi grup Lipo mengirimkan tujuh medis baik untuk perawat maupun dokter di rumah sakit RSUD Undata, Kota Palu. Dan juga kebetulan kami sedikit menyumbangkan makanan dan minuman yang dibawa dengan rekan kami dari Makassar, Pak Gatot, dan juga diterima dengan Bapak Yudi, selaku kepala toko Hypermat Palu Grand Mall. Dan kami serahkan kepada Bapak selaku dokter yang mempunyai rumah sakit Undata, Kota Palu. Sedangkan menurut salah seorang tim medis Siloam Hospital, Yohana Inge Sugiyarto, bantuan yang mereka bawa berupa obat-obatan habis pakai dan obat-obatan emergensi. Kami sudah memberikan bantuan berupa alat kesehatan habis pakai, bahan medis habis pakai dan juga obat-obatan untuk emergensi kepada rumah sakit Undata sebagai bantuan support dari Siloam Group. Sementara itu, salah satu dokter yang bertugas di RSUD Undata Palu, Dr. Roberti Mailisa memberikan apresiasi bantuan Siloam Hospital dan juga Lipo Group atas bantuan tim medis dan obat-obatan. Menurut Mailisa, bantuan Lipo Group sangat berarti untuk korban gempa dan tsunami di Palu. Saya, Dr. Roberti, Dr. Bedah Rumah Sakit Umum Undata Palu, mewakili manajemen Rumah Sakit Undata Palu, telah menerima bantuan dari Lipo Group berupa obat-obatan, cairan, bahkan ada tadi pakaian makanan. Dan atasnya di ucapkan terima kasih untuk kepedulian Lipo Group dalam membantu kami dalam masalah gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Seminggu sejak gempa dan tsunami Melanda, Kota Palu dan sekitarnya, korban meninggal saat ini tercatat sebanyak 1.424 jiwa. Bagi korban yang berhasil selamat, saat ini mereka membutuhkan bantuan demi bisa menyambung hidup di masa depan. Muhammad Syafrin, Berita Satu Palu, Sulawesi Tengah.